Pasca Idul Adha 1443 Hijriah, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Batanghari masih tinggi. Salah satu contohnya yakni harga cabai merah yang masih bertengger di angka 120 ribu rupiah per kilogramnya. Sedangkan harga cabai rawit tembus di angka 110 ribu rupiah. Pasca Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah masih belum terkendali. Dampak ini juga terasa di Kabupaten Batanghari, di mana pertanggal 16 Juli 2022 ini harga kebutuhan pokok masih tidak terkendali. Bahkan terus mengalami kenaikan, harga ini pun dinilai sangat menyulitkan masyarakat, terlebih harga sawit dan harga karet masih belum memuaskan bagi para petani. Edy Sabara, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koparindak Batanghari mengatakan bahwa saat ini harga kebutuhan pokok masih tinggi dan belum bisa dikendalikan selain dari harga cabai yang masih sangat tinggi, harga bawang juga terbilang tinggi, yakni di angka 60 ribu dan 50 ribu per kilogram. Dikatakan Edy Sabara, hal ini disebabkan pedagang masih banyak yang belum berjualan dan masih liburan pasca Idul Adha. Dirinya menambahkan ketika pedagang masih banyak belum berjualan, maka secara otomatis harga akan tinggi. Sebab permintaan terlalu banyak, namun ketersediaan bahan pokok berkurang dan hukum ekonomi akan berlaku. Kalau untuk cabai, pemantauan mingguan dari minggu kemarin dengan minggu ini masih terlaki tinggi. Untuk minggu ini kita untuk cabai merah di 120, kemudian untuk cabai rawit di 110. Kalau bawang masih stabil seperti minggu-minggu yang kemarin, untuk bawang padang di 50, bawang nyawa 60. Sama minggu kemarin dan minggu ini sama. Joni Firdaus, JAK TV, melaporkan.